Halo gengs, selamat malam Stay tune di channel Bang Cepi Di video kali ini, gue akan share kode rhythm Yang terbaru lagi gengs Kalau kemarin itu kode rhythm dari Sang penerbit, kalau sekarang dari sang developer Jadi Kode rhythm Dadakan part 18 Kemarin part 17, sekarang part 18 Seperti biasa Gue akan memberikan materi Dulu gengs ya, materi Cara Daftar Ninja World Ninja World lagi, bukan gengs Sinobi Inter-server Great War of Sinobi World Dan Squad Arena Gue agak lupa soalnya gengs, gak pernah Ngapalin gitu, setiap Gue ngikutin ya ikut aja, gak pernah gue Ngapalin, karena kalau kita ngapalin Kita ngingetin, itu sakit gengs Gila Bahasanya sakit gengs, oke Langsung aja kita bahas Untuk inter-server Great War of Sinobi World Dan Squad Arena disini gengs ya Nah Untuk inter-server Great War of Sinobi World Dan Squad Arena Biasanya bakal kebuka semuanya itu di hari Selasa Jam 5 sore gengs ya Waktu Indonesia bagian Barat Untuk waktu lainnya Kalian bisa menyesuaikan aja gengs ya Kayak gitu Terus Cara Kalian ikutnya itu gimana sih bang Soalnya banyak Masih banyak banget yang DM gue Cara ikut inter-server Great War of Sinobi World Gimana gitu kan Nah Caranya kalian Kalau awal-awal tuh Pasti seperti ini gengs Gue bersihin dulu ya Nih gue bersihin dulu Disini gue bersihin dulu ya Dari semua Pasti nanti itu kalian tuh Tampilannya akan seperti ini Kalau kalian baru awal banget Baru awal main Dan baru kebuka inter-server Great War of Sinobi World Kalian tuh pasti kebukanya seperti ini gengs Nah disini Kebukanya seperti ini Kayak kosong aja gitu Nah disini Kalian harus Ngeklik line up Ya disini Kalian klik tambah Atau klik line up Habis itu kalian Masukin formasi-formasinya Saran dari gue Gunakan 2 formasi kuat 1 formasi Bebas Mau lempek atau lempek juga gak apa-apa Kayak gitu gengs ya Intinya 2 formasi yang kuat Kayak gitu Nah formasi yang pertama Gue akan menggunakan Hinata Sumer Sorry Disini gue akan menggunakan Hinata Sumer SPM 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 jangan deh SPM Untuk formasi kedua Gue gitu Dan disini gue akan menggunakan Itachi Itachi Akatsuki Serta disini gue akan menggunakan Gai ya Seperti biasa gue akan menggunakan Gai Lalu Supaya lebih aktif Gue akan menggunakan Akatsuki Nah disini udah aktif gengs ya Pasif Hinata Sumernya udah aktif Langsung aja sisanya gue akan menggunakan Si Legendary Senin dengan ini Nah Bedanya kalo di Intersever Great War of Sinobi World Kalian bisa menggunakan Combo card sekaligus 3, 4 Ataupun Mau semuanya dimasukin juga bisa gengs Kalo di Intersever Great War of Sinobi World Dalam satu line up Tapi kalo di ninja utama kalian Kalian gak bakal bisa Kalian memerlukan Vouchernya dulu Kayak gitu gengs Nah di formasi kedua gue Gue menggunakan SPM Itachi Anbu Conan Shitsui Dan Sasuke Crusade Seal Tobirama Dan Yang terakhir gue akan menggunakan Conan Proc Kenapa Conan Proc Conan Proc bisa mengounter Heidai Madara Biasanya kalo di Intersever Great War of Sinobi World ini Banyak yang menggunakan Heidai Madara Tentu aja gengs ya Karena kan Heidai Madara Termasuk Ninja yang Lumayan OP lah ya Terus yang terakhir Seperti biasa gue bilang ya Pake ini gengs Pake ninja-ninja yang Kurang di upgrade Atau ninja c-black Bang gue kan punya Tilep base atau biju Itu gimana cara pakenya Cara pakenya kalian klik aja Tilep base setup disini ya Nah disini tinggal kalian tarik Yang warna biru ini Yang mata tabi ini tinggal tarik Kalian tarik aja Masukin Nah masukin ke dalam lingkaran-lingkaran ini gengs ya Tinggal dimasuk-masukin aja gitu Oke selesai Dan kalo Sama ya gengs ya Disini toilet base ini Kalo misalkan kalian pake Untuk udah dipake Ya udah dipake Misalkan kalian punya 3 atau punya 6 Kalian pake 3 Semuanya sama Udah termasuk pake semua Kayak gitu Kalo udah selesai Kalian klik start Nah Seperti itu gengs ya Nah cara menyerangnya gimana bang Untuk cara menyerangnya Gampang banget gengs Kalian klik start Nah disini Kalian tinggal Kalo kalian ingin mengetahui Formasi ninja itu Line up-line upnya Bagaimana punya musuh Kalian klik aja gambarnya Nanti akan muncul seperti ini Liat-liat powernya Dengan punya kalian Apakah Sesuai gitu lawannya Kalo enggak ya Skip dulu Jangan dipaksa Karena kalo dipaksa Sakit nanti gengs Kayak gitu gengs ya Bucin mulu dah bang Nah ini nih Sainin XD Kita lawan gengs ya Kita lawan Gue akan Melawan Sainin XD Disini gue akan Formasinya ya Disini formasinya Kita rubah gengs ya Kita rubah Untuk formasinya Kita bakal rubah Untuk formasinya Disini Formasinya kita rubah lagi Karena kenapa bang Dirubah karena Formasi bertahan Tadi yang kita gunakan Itu adalah formasi bertahan Dan sekarang kita adalah Formasi menyerang gengs Kayak gitu Untuk formasi bertahan Dan formasi menyerang Boleh disamain Boleh dibedain gengs Tergantung Keinginan masing-masing Kayak gitu gengs ya Oke langsung aja Kita klik Untuk formasi menyerang Gue sendiri sih Lebih apa ya Lebih Ngebedain gitu Ngebedain sedikit lah ya Kenapa karena Apa ya Karena Enak aja ngeliatnya gitu Kalau gak dibedain ya Sayang aja gitu kan Kayak gitu gengs Oke Selanjutnya kita akan Menggunakan Akatsuki Mana Akatsuki Nah ini Kita akan menggunakan Ini gengs ya Lalu yang terakhir Kita menggunakan Orochimaru Seperti biasa Lineup terakhir Pakai gunakan C-black aja gengs ya Yang C-black-C-black Nah oke Kalau udah seperti ini Kalian klik Talib base-nya Kalian masukin gengs Kalau udah dimasukin Tinggal di klik Klik Start Oke Oke udah di klik Start Kita tinggal tunggu Tunggu Untuk battle-nya Seperti ini gengs ya Untuk battle-nya itu Seperti ini Nah kalau udah 100% Pasti masuk ke battle-nya gengs Udah enak banget Kayak gitu gengs ya Oke Mantap gengs Mantap-mantap-mantap-mantap Breast Oke Tinggal kita skip aja Kalian Menang lah Masa kalah Nah disini Kalau kalian hoki Kalian bisa mendapatkan goal Seperti gue tadi Dapat goal Lumayan gengs ya Oke gengs Kita langsung masuk ke squad arena Terlalu lama Di intercepted Virtual of Sinobi World Kita masuk ke squad arena Seperti biasa Squad arena Terbuka pada jam 5 sore Kalau gak salah Jam 5 sore Waktu Indonesia bagian barat Hari Selasa Nah kalau udah seperti ini Kalau kalian klik Squad arena Kalian akan tampil seperti ini Mau yang baru main Atau yang dalam Pas seperti ini Kalian klik aja Tambah Kalian masukin Formasi utama kalian gengs Seperti biasa Formasi utama kalian Seperti formasi utama Atau ninja utama kalian Kayak gitu Kalau udah seperti itu Kalian klik lagi gengs ya Assembly Apply Nah disini berarti belum ada yang full 3 tim Nah disini kalian bisa ikut sama orang Kita klik apply 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 Atau kalian bisa membuat tim sendiri Seperti gua Misalkan gua bikin tim gengs ya Bikin tim mau misalkan Oke disini Create Kalau udah seperti ini Kalian tinggal ngajak orang Invite teman Karena teman gua belum daftar Berarti belum bisa Atau nanti kalau misalkan orang mau ikutan Bisa di apply disini Tinggal di Asap 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 aja Kayak gitu gengs ya Itu gengs caranya Nah ada kabar baru gengs ya Buat kalian yang ingin Apa ya Kode tambahan Pastinya Kalau kalian yang mengikuti Challenge Dari Developer kemarin Yang challenge Kalau misalkan kalian Seorang Youtuber Atau bukan Yang penting kalian Posting kegebiran kalian Pada saat kalian Mendapatkan ninja Gitu kan Mendapatkan ninja baru Dan Nyerang di arena Pasti nanti kalian akan Mendapatkan Gmail ya Gmail Sebuah Gmail Pasti akan mendapatkan Sebuah Gmail Dari Dep Untuk mengirimkan kode Dan itu Sabar gengs ya Karena gua juga Belum dapet Tapi Dari teman Teman gua Atau Orang yang ngechat gua Ya Semuanya gua anggap teman lah ya Gak ada yang Gua anggap musuh gitu Semuanya teman Dari teman gua itu Katanya Bang udah Nerima email belum Email apa gitu Gua kaget Oh udah Belum Belum Mungkin belum diurus gitu Karena Yang Ngisi formulir Pasti banyak banget Bukan cuma gua aja Gengs Kayak gitu Tapi gua seneng Gua bisa berbagi ilmu Kepada kalian Sharing Sharing gitu Walaupun gak dapet Yaudah Alhamdulillah Ya dapet ya Alhamdulillah Gak dapet ya Alhamdulillah Syukuri aja gengs ya Oke langsung aja kita masuk Ke kode rhythmnya gengs ya Banyak Bacat banget nih gua Hahaha WK WK Oke Langsung aja kita masuk kode rhythm Nah disini Kode rhythmnya Seperti biasa gengs Kalau dari sang developer Itu biasanya suka Kode rhythmnya suka banyak Suka ada 5 kode rhythm Untuk siapa Untuk VIV juga gitu Jadi baik banget kan Untuk VIV dapet Untuk Free Flyer dapet gitu Nah disini Seperti biasa Gua akan copy yang Free Flyer Dan disini Free Flyer Untuk VIV 5 Bang kalau gua VIV 6 Bisa VIV 5 Bisa Bang kalau VIV 12 Bisa VIV 11 VIV 5 Kalian Kalau misalkan gua VIV 16 Berarti kalian bisa nge-claim VIV 14 11 5 Dan Free Flyernya juga bisa Diclaim Kalau kalian VIV 19 Kalian semuanya bisa Claim semuanya Oke Kayak gitu gengs Oke langsung aja kita masuk Ke kode rhythmnya Kayak gitu gengs ya Kita masuk ke kode rhythmnya Seperti biasa caranya Yaitu klik icon ini Lalu klik rhythm code Nah disini Klik tempel Oke langsung aja kita klik Compare Oke gengs Itu dia Hadiah kode rhythmnya Mohon maaf Apabila gua banyak Salah katanya gitu kan Kalau gua ada salah Menjelaskannya Ya sorry gengs Namanya kita sama-sama belajar Oke Cukup sekian Dan see you next time Bye 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 bye